Hai disclaimer on bro juta crypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway seribu koin zilika loh jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin zil ini secara gratis pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya untuk detail giveaway cek link di description tapi sebelum itu tonton dulu dong video duta crypto yang sedang kamu buka ini baru setelah itu lanjut ke link giveaway Oke oi sebelum lanjut ke video ada info penting nih jadi sekarang ini duta crypto telah memiliki dua channel telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis satu channel merupakan channel free airdrop duta crypto dimana kita akan share event-event airdrop crypto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token crypto secara gratis satu channel lagi merupakan channel duta crypto free signal dimana didalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia crypto sekali lagi kalian bisa join dan kedua channel ini secara gratis so pastikan kalian join ya link ada di description Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk withdraw dari metamask ke alamat yang lain misal kita mau withdraw atau transfer ke Wallet atau kita mau ke exchange yang yang lain atau mungkin kalian itu ingin mentransfer ke exchange lokal dan mengubahnya ke rupiah itu kalian bisa lakukan lewat metamask dan sini kita akan belajar step by stepnya Oke disini saya mau transfernya itu ke toko kripto dimana merupakan salah satu crypto exchange lokal yang sangat recommended kalau kalian belum punya akun toko kripto link pendaftaran ada di description Oke disini saya mau transfer ke toko kripto kebetulan disini saya enggak punya saldo BNB ya disini kan ada 0,002 BNB nanti kita akan tambahkan beberapa saldo BNB gitu ke dalam toko kripto saya ini lanjut kita kembali ke halaman metamask kita dan sini ada tiga poin penting saya ulang lagi supaya ini benar-benar sukses ya masuknya ya ini kita ubah dulu WD WD sebelumnya kan sudah belajar ya Bagaimana cara untuk depo ya sekarang kita belajar WD atau withdraw nah pastikan pengirim dan penerima itu menggunakan network yang sama sekali lagi ini penting banget semisal disini saya mengirimkan koin BNB ya ini kan menggunakan jaringannya Smart Chain atau BSC nah otomatis disini untuk menerimanya saya itu harus menggunakan jaringan BSC juga kebetulan disini saya menggunakan toko kripto disini pilih jaringan itu saya pilih yang BSC atau BIP20 jadi jaringannya sama ya BSC kayak yang di metamask cuma di metamask ini tulisannya itu hanya Smart Chain ya jadi sama aja BSC Smart Chain BP20 itu sama yang kedua pastikan pengiriman pengirim dan penerima telah menambahkan token yang sama nah disini kan saya itu mau mengirim koin BNB ya maka secara otomatis si penerima juga harus ada BNB maksudnya ada koin yang stay di exchange itu semisal disini toko kripto toko kripto kan menyediakan koin BNB ya ini BNB jadi kita akan mengirimkan koin BNB ke tempat yang telah menyediakan BNB kenapa karena nggak semua tempat itu menyediakan koin yang ingin kita transfer semisal kita itu mau kirim ke Wallet Tron jaringannya Tron gitu ya itu kan nggak ada BNB ya kita nggak bisa ngirim ke situ meskipun jaringannya ada nggak bisa nah disini kebetulan toko kripto kan ada nih koin BNB ya jadi saya mau kirim BNB ke exchange yang ada BNB nya atau kalau kalian mau ke Trust Wallet bisa karena di Trust Wallet kan ada BNB nya juga ya kita langsung ke tutorialnya pertama pastikan kita mengambil alamat atau adres dari si penerima yang ingin kita transfer koin I tersebut disini kita pastikan jaringannya BSC ya kita salin langsung alamatnya disini kita salin ini pastikan kalian perhatikan ya saldo sebelumnya 0,002 ini nanti pasti akan nambah ya kita langsung ke metamask kita disini metamask kemudian disini saya punya saldo 0,014 nanti kita transfer setengahnya ya 0,007 disini kita langsung aja ke bagian mana koin yang ingin kita kirim semisal kita mau kirim BNB ya pastikan pilih BNB kita mau kirim save moon ya pilih save moon jadi sesuaikan dengan koin atau token yang ingin kalian kirimkan disini saya mau kirim BNB kita pilih BNB lalu pilih bagian send masukkan adres token yang tadi kita ambil di toko crypto lalu disini kita mau kirim berapa nih misal disini saya mau kirim 0,007 ya 0,007 BNB kita klik next oke ini biayanya ya murah banget memang BNB kita mau kirim 0,007 kita klik confirm kita tunggu beberapa saat beberapa detik biasanya udah masuk sih ya nah ini sudah terkirim ya mungkin sampai 10 detik saldo kita sudah hilang setengahnya kita tinggal cek di bagian toko crypto ini ini biasanya masih dalam proses pending ya kita coba reload hai oke kita tunggu beberapa saat biasanya perlu konfirmasi beberapa menit sih kita tunggu aja ya pastikan kalian perhatikan saldo sebelumnya 0,002 nanti ketambahan 0,007 ini kita bisa cek di bagian rewrite dan storen ya ada proses proses apa namanya ya proses deposit ke akun toko crypto saya 0,007 yang tadi kita kirimkan lewat metamask ini kita tinggal tunggu aja nanti jadi sukses gitu ya nah ini sudah sukses kita cek saldo BNB kita ini pasti sudah masuk ya kita pilih yang BNB kita lihat ya saldunya ya nah berubah ya tadi 0,002 sekarang 0,009 jadi sudah masuk ya dalam beberapa detik doang so itu aja untuk tutorial bagaimana cara withdraw dari metamask kita ke alamat lain semisal kita mau nambah ke trust wallet ke exchange lain ke Binance itu bisa banget tinggal ikuti aja tutorialnya yang pasti kalian itu transfer menggunakan network yang sama oke don't forget like comment share and subscribe see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati